syarat sah yang kedua satrul awroh harus menutup awroh karena itu tidak sah orang yang sholat yang tidak menutup awroh falatasihu maka tidak sah sholatu maksu fil awroh tidak sah sholatnya orang yang menyingkapkan awrohnya jadi kalau awrohnya disingkapkan atau awrohnya dibuka maka sholatnya tidak sah ini termasuk yang membatalkan sholat demikian pula tadi suci toharoh kalau kita buang hadas maka juga toharohnya batal maka sholatnya juga batal jika dikerjakan di tengah jika itu terjadi di tengah-tengah sholat sama halnya dengan menutup awroh sholatnya menjadi batal karena awrohnya terbuka dan ini juga penting untuk kita pahami menutup awroh ini sejatinya sesungguhnya wajib bukan saja di dalam sholat karena pemahaman masyarakat awam menutup awroh itu seolah-olah hanya wajib pada saat sholat padahal menutup awroh itu wajib baik di dalam maupun di luar sholat sholat maksud saya adalah di luar sholat jika disana terdapat orang-orang yang bukan merupakan mahrumnya bukan suaminya orang-orang yang asing yang bukan mahrum tetapi kalau di hadapan mahrumnya maka ada aurat khusus yang boleh ditampakkan seperti bisa membuka kerudung kalau itu masih mahrum bagian apa ini namanya nah apa lengan ya itu boleh ditampakkan misalnya kalau itu masih mahrumnya tetapi kalau bukan kepada mahrumnya bukan kepada suaminya maka menutup awroh itu hukumnya adalah wajib baik di dalam maupun di luar sholat nah sementara ini banyak orang memahami bahwa menutup awroh ini hanya wajib pada saat sholat saja sehingga banyak orang-orang yang heran khususnya saudara-saudara kita dari negeri-negeri muslim seperti dari Saudi Arabia ketika ke Indonesia itu akan terheran-heran kalau masuk mesjid ditutup dengan rapi begitu keluar mesjid terbuka semua atau sebaliknya ada orang yang datang ke mesjid tidak menutup awroh sampai di mesjid berukut rapat sehingga agak aneh nutup awroh hanya pada saat di mesjid jadi menutup awroh hanya pada saat di mesjid padahal perintahnya menutup awroh ini tidak hanya pada saat mesjid tidak hanya pada saat sholat namun demikian menutup awroh di samping hukumnya adalah wajib dia adalah syarat sahnya sholat jadi sholat tidak akan sah kalau awroh terbuka awroh lagi-lagi antara pusar dengan lutut kemudian awroh perempuan itu adalah semuanya kecuali wajah dan telapak tangan maka bapak dan saudara ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini awroh laki-laki dan awroh kaum perempuan namun demikian terdapat keterangan lain bagi kita kaum laki-laki yang mau mengerjakan ibadah sholat tidak cukup hanya menutup antara pusar dengan lututnya karena ada keterangan lain yang menganjurkan kepada kita untuk menutup bunda maka hendaknya bundanya tetap ditutup menggunakan baju perlu yang disebut dengan kalau bahasa kita adab dan sopan santun kalau kita menghadap kepada manusia saja menghadap kepada teman kita saja maka itu ada unggah ungguhnya ada adabnya apalagi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok mungkato anceka ini sudah suul adab ini adab yang buruk karena itu keterangan tadi riwayat yang menyebutkan agar menutup bagian bunda jadi ditutup ketika kita kaum laki-laki mengerjakan sholat demikian pula kaum perempuan hendaknya menutup semuanya yang dimaksud dengan menutup ini dengan pakaian yang longgar bukan yang ketat karena banyak orang yang memahami menutup itu sama dengan membalut padahal menutup tidak sama dengan membalut jadi ditutup yang longgar orangnya tertutup tertutup dengan longgar bukan dengan ketat kemudian tidak transparan kadang-kadang tertutup tapi transparan dan warnanya bukan warna yang mencolok yang syuhroh yang memancing perhatian orang tapi menggunakan warna yang gelap atau yang tidak memancing perhatian orang kalau di tempat kita biasa putih lalu kemudian di sana ada orang itu pasti memancing perhatian orang karena berbeda dari yang lain maka hendaknya menggunakan penutup aurot yang tidak memancing perhatian orang bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat ilhamt subhanahu ta'ala ini menutup aurot hukumnya wajib baik di dalam maupun di luar sholat di dalam sholat dia punya fungsi lain sebagai syarat sahnya sholat yang ketiga terima kasih terima kasih Terima kasih.